Smartphone ini terlalu mewah untuk disebut smartphone mid-range. Tapi dibilang flagship juga kurang tepat karena brand ini punya seri smartphone yang lebih mewah lagi daripada ini. Perkenalkan Sob, Vivo V27 5G. Strategi mengubah smartphone kelas tengah jadi flagship ini memang bukan pertama kali Vivo lakukan ya. Sejak Vivo V25, strategi mid-range naik kelas ini sudah menjadi andalan. Maksudnya gimana sih mid-range naik kelas? Begini Sob, pertama desainnya itu dibikin semewah mungkin, bahkan semewah flagship. Vivo V27 5G ini punya curve baik di depan ataupun di belakang. Jadi layar depannya itu curve, dan bodi belakangnya ini juga curve. Vivo kasih nama desainnya ini Ultra Slim 3D Curved Screen. Ini tuh ngasih feel si hape jadi kayak super tipis gitu loh. Dimensinya juga sebenernya ya udah cukup tipis sih. Yang saya pake ini 7,4mm. Tapi karena depan belakang melengkung, jadi kerasa lebih tipis lagi. Kedua adalah build quality-nya. Frame logam, bagian belakangnya kaca, atau lebih tepatnya fluoride AG glass. Yang warnanya tuh ganti-ganti kayak begini loh. Dan sidik jari juga agak nempel. Yang saya pake ini adalah warna flowing gold ya. Sangat menarik perhatian. Kalo mau yang kalem, ada yang warna hitam namanya itu Noble Black. Seperti biasa, yang warna hitam itu punya ketebalan yang lebih tipis daripada varian berwarnanya. Ya jumlah lapisannya beda kali ya. Yang Noble Black itu punya ketebalan 7,36mm. Kalo desain bodinya mewah, layarnya juga ya pasti mewah juga. Panelnya itu AMOLED, curve, resolusinya masih Full HD plus sih. Which is fine karena memang masih ada flagship yang layarnya juga masih Full HD. Nah ini juga refresh rate-nya udah 120Hz. Ngeliat layarnya secara langsung pasti keliatan kalo layarnya ini tuh masih pantas dibilang layarnya flagship. Satu yang agak jadi pikiran saya aja ya, ini cuma di setup kameranya aja. Area-nya tuh persegi panjang, khas hape-hape vivo, dan kameranya disusun rapi segaris. Bingungnya itu ada di area yang kosong ini aja gitu, kayak pengen mindahin aja gitu. Satu kamera dari sini dan modulnya tuh jadi kotak gitu. Jadi bukan persegi panjang. Gatau ini mah overthinkingnya saya aja ya. Kebiasaan di Jakarta mungkin kalo liat anak kosong, ga lama tuh pengen jadiin ruko atau perumahan gitu. Gemes aja liatnya. Hah? Maksudnya mix you? Ya kalo bisa jadi mix way juga lah! Heheheheh Pokoknya harus terisi itu tanda kosong. Heheheheh Ya oke, jadi semua bisa liat ya penampakan luarnya, layarnya, sampe ke feel di tangannya itu tuh flagship class banget. Berasa hape mahal. Tapi spesifikasi internalnya jelas bukan flagship. Bukan artinya jelek ya. Cuman ya pasti nggak pake Snapdragon 8 Gen 2 aja. Vivo V27 5G ini pake chipset baru yaitu Mediatek Dimensity 7200. Ini adalah smartphone pertama yang pake chipset ini. Manufacturing prosesnya ada di 4nm lho. So seharusnya chipset ini cukup efisien. Ketika kita lakukan benchmark, hasilnya not bad dapet nilai Antutu di 500 ribuan. Khas smartphone midrange. Yah, Antutunya nggak sejuta. Nggak bisa dipake buat main game dong. Eits, tahan dulu komentarnya sob. Buat main game sekelas Genshin mungkin akan agak kewalahan. Cuman kalo dipake buat main game kompetitif sekelas Mobile Legends, dia mah asik. Apalagi ketika kita stress test, hape ini tuh kagak demam sama sekali. Stabilitynya tuh di 99,6%. Jadi dia dengan nyaman tuh ngasih performa terbaik. Meski kamu tuh udah main game dalam jangka waktu yang lama. Karena ini adalah chipset yang baru, saya nggak tau. Ini karakter ademnya ini tuh apakah gara-gara chipsetnya, atau karena Ultra Large Favour Chamber Bionic Cooling System yang ada di Vivo V27 5G ini. Karena beneran selama pengetesan ya, walau nggak kita pakein casing, hape ini kagak jadi anget. Cuman di chipsetnya aja nih yang keliatan midrange. Sisanya kayak flagship lagi. RAM 8GB dengan extended RAM 8GB juga. Jadi total 16GB, baterai 4600 mAh. Ya bukan 5000 mAh sih. Tapi karena tipis, bisa diterima lah. Knicksasnya kenceng juga soalnya, 66W Flash Charge. Setengah jam itu keisi 70%. Terus ada IP Rating, IP54 Dust Resistance dan Splash Resistance. Aman untuk dipake pas hujan-hujanan. NFC juga ada, dan kalo di Vivo NFC nya tuh NFC multifunctions. Karena ada 2 tipe ya, NFC yang biasa buat top up kartu, atau buat kirim file aja sama NFC multifunctions, yang bisa dipake buat copy akses kart apartemen kamu. Jadi kalo kamu di apartemen, yang kudu pake akses kart buat naik lift, ya NFC nya tuh bisa dipake. Ini katanya Vivo ya. Saya kagak di apartemen soalnya. Saya di rumah susun. Jadi ya nggak bisa ngetes fitur ini. Susun ke samping ya? Susun ke samping ya. Pak memanjang. RSSS. Nah kameranya gimana? Emang flagship? Ini dia brother and sister juga. Vivo V27 5G ini tuh pake sensor Sony IMX766V. Sensornya tuh dipake sama hape flagshipnya Vivo, yaitu Vivo X70 Pro. Jadi kagak heran kalo hasil kameranya ini tuh bagus. Untuk resolusi utamanya sih ya 50MP, OIS Ultra Sensing Camera. Kamera keduanya itu 8MP, super wide angle, dan kamera ketiganya tidak lupa makro kamera dengan resolusi 2MP. Hasil fotonya tuh tajam dan detail. White balance-nya juga akurat. Enak banget diliatnya. Foto lowlight-nya juga bagus. Detailnya tuh masih bisa ditangkap dengan baik. Beberapa foto potret yang saya ambil juga memperlihatkan hasil yang cukup baik. Separasi background dengan foreground bisa dengan baik dipisahkan oleh hape ini. Vivo V27 series juga menawarkan fitur spesial yaitu yang namanya Aura Light Portrait. Sebuah flashlight dengan bentuk cincin di sini. Jadi di kondisi gelap, foto potret kamu tuh tetep keliatan keren. Hasil foto yang ditangkap pun lebih natural dengan detail yang jelas bahkan di kondisi lowlight sekalipun. Dan karena bentuknya bulat, lightnya tuh jadi lebih merata aja ya, nggak harsh. Ini karena di Aura Light Portrait ini tuh ada 3 lampu yang bisa nyesuaiin intensitas lighting sesuai dengan kondisi yang ada. Keren deh. Perekaman video di hape ini juga agak spesial. Dia tuh punya fitur Super Night Video. Hasilnya bisa diliat ya. Video malamnya tuh keliatan cakep banget. Ada beberapa fitur tambahan lain seperti vlog video, creator, dan ada juga movie LUT. Ini udah berasa kayak kamera sinema profesional aja ada LUT-nya. Untuk resolusi tertingginya tuh, dia tuh bisa merekam di resolusi 4K 30fps ya. Hasilnya juga cukup stabil karena kehadiran OIS dan EIS-nya. Kualitas videonya surprisingly bagus. Saya kaget sebenernya karena dia punya autofocus. Jadi kalo kita lihat, muka saya terlihat selalu fokus. Terus dan midrangenya lumayan oke. Dalam kondisi terlihat seperti ini, saya masih bisa melihat bagian belakang. Terus langit juga nggak bikin muka saya jadi gelap. Itu dia Vivo V27 5G. Saya sih perlahan bisa paham kenapa Vivo keluarin smartphone seperti ini. Semuanya flagship, hanya chipsetnya aja yang midrange. Yang kayak gini sebenernya tuh cocok buat mereka yang bukan gamers kelas berat, tapi mau hape yang bagus. Bagus luarnya, komplit fiturnya, dan bagus kameranya. Ya ini kembali ke kebutuhan kalian sama budget juga sih. Bakalan cocok nggak sih sama Vivo V27 ini? Sekiannya dari Moldy, Moldy out.